Hoho, kalau status sepi reaksi makanya harus bikin aksi Yang pertama pastikan niat Anda dulu Niatkan bahwa Facebook itu adalah ladang untuk silaturahim Silaturahmi jangan cuma jualan, 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 jualan Kemudian yang kedua adalah coba cek deh kesalahannya ada di mana Jangan-jangan gak konsisten, jangan-jangan statusnya jualan terus Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan Eh begitu cek kesalahan, oh ternyata memang banyak kita yang salah Maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki Jadi tugasnya adalah cek dulu kesalahan ada di mana Mungkin gak konsisten, berarti perbaikannya apa? Konsisten Mungkin tidak pernah juga bikin tetangga Facebook happy Karena kita gak pernah nge-like, gak pernah komen, gak pernah nge-share, gak pernah nginbok Gak pernah nge-tag, nge-tagnya yang bagus-bagus ya Bukan nge-tag untuk spamming Jadi setelah kita tahu kesalahan kita di mana, maka perbaiki Dan ketika kita sudah tahu status kita sepi reaksi Aksinya adalah mulai boom like teman-teman yang ada di Facebook Jangan lupa komenin status-status mereka Jangan lupa inboxin untuk membangun silaturahim Jangan lupa share in ketika ada status-status yang memang bagus untuk di-share Jangan lupa tag juga yang punya statusnya Contoh, makasih ya Mbak Anu Status hari ini benar-benar bikin saya merinding Saya izin share ya Tag dia seperti apa Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman yang ada di Facebook Ayo dong, mulai bikin aksi Kemudian ubah pola status dari yang cuma jualan, jualan, jualan Jadi cerita, 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 cerita Cerita pengalaman, cerita hal-hal yang baik Cerita hal-hal yang seru Cerita tentang apapun Kaitkan dengan bisnis Cerita tentang keluarga Kaitkan dengan bisnis Sehingga akhirnya Tanpa disadari Cerita itulah yang membangun branding kita di Facebook Gitu jadi Teman-teman ketika status sepi reaksi Jangan salahin siapa-siapa Salahin diri sendiri Cari kesalahannya ada di mana Lalu perbaiki Terima kasih telah menonton!